lho baru bongkar kok kayak gini jadinya wah nggak iya nih Bang war nggak beres dia nih Halo sobat diesel jumpa lagi di channel Bang war kali ini Bang war kedatangan mesin diesel lagi dan kali ini kita ketemu pada mesin diesel dompeng R175 ya dan kali ini mesin dieselnya udah dibongkar duluan oleh pemiliknya ini jadi gejala sebelumnya ialah saat dihidupkan mulai bekerja ini dieselnya terasa berat kata pemiliknya dan kemudian mesin dieselnya langsung mati kemudian pemiliknya langsung coba putar roda gilanya ini di sini dia rasa bahwa roda gilanya ini sudah goyang sebelumnya akhirnya dia coba buka sendiri tutup sampingnya itu ya dan dia melihat bahwa ada bearing yang sudah pecah pada bagian kurasnya ini nah disini sudah bisa kita lihat bahwa ada gejala bearing yang sudah pecah pada kurasnya Oke sobat diesel jadi saya akan ajak kalian untuk service mesin diesel ini dan kali ini ada hal yang menarik yang akan saya share kepada kalian yuk kita gas untuk diesel yang mengalami pecah bearing atau mau ganti bearing seperti ini saya biasanya buka tangkinya dulu ya ini untuk memudahkan nanti dalam mengeluarkan kurasnya ya jadi ini saya buka biasanya sekolah seperti ini nah ini ada serbuk besinya ya ini bisa jadi bagian dari bearing yang sudah pecah tadi bos pom dan tiang gasnya akan saya lepaskan nanti untuk memudahkan secara penyettingan pada topgear nya ya jadi ini biasanya saya lepas kalau sudah bisa seperti ini kalau enggak dilepas bisa juga ya tapi agak ribet kalau ngerjainnya sendiri apalagi enggak ada yang bantuin atau yang memegang-megangnya jadi biasanya kalau udah kena bearing seperti ini saya biasanya tuh buka poli roda gila kemudian saya buka kurasnya satu persatu jadi kali ini saya malas sekali untuk membuka poli dan roda gila saya akan uji coba aja nih dengan membuka baut yang ada di sampingnya ini saya akan keluarkan kurasnya secara langsung aja nih ya tanpa membuka poli dan roda gilanya lagi jadi sekali langsung aja kita tarik keluar ini sobat diesel nah sekarang ini sudah kita buka semua bautnya sekarang kita putar di bagian roda gilanya nih ya ini kita buka lagi baut penahan dari connecting root nya Oke sekarang kita coba buka lihat ternyata di bagian metalnya ini sudah termakan juga ya ini bisa kita bersihkan di bagiannya ini nah ternyata di bagian pinggirnya sudah mulai termakan ya ini bisa jadi karena akibat bearing yang pecah sebelah sampingnya tadi ya jadi menyebabkan bagian bearingnya itu dia makan sebelah dia sobat diesel untuk di bagian kurasnya memang tidak ada sisa krak metal-metal ya tetapi di sini memang ada tanda yang sudah mulai kena pada kurasnya ini lihat ada baretan yang hitam ini ini salah satu ciri-ciri kalau kuras ini sudah mulai haus dia sobat diesel tetapi yang ini tidak terlalu parah ya ini masih layak sekali untuk kita pakai atau kita gunakan kembali dan nanti jika sudah mulai bermasalah baru kita akan rekomendasikan untuk dibubut aja atau dicuci kuras lagi jika sudah mulai makan metal aja nih kalau sudah seperti itu lanjut sekarang kita dorong bagian connecting root nya kedepannya nah ini kita dorong kedepan sampai kandas kemudian kita tekan lagi dengan menggunakan kunci T pada bagian metal yang sudah rusak tadi atau pada bagian pinggir berpada letak bibir bautnya tadi sobat diesel kira-kira seperti ini ya jadi jaraknya di belakang ini sudah ada tidak kena pada connecting root nya nah di atas juga tidak kena ya pada bandulan atas kurasnya ini bisa juga kalian lepaskan bandulan keduanya ini kalau ragu jadi biasanya saya enggak pernah juga ini buka bandulannya ini karena kita lihat di posisinya ini ya jadi kita ratakan seperti ini deh Hana jadi bandulannya ini tidak berkena pada connecting root nya jika sudah seperti ini ini kita pukul rata ya jadi jangan sampai bandulannya ini goyang-goyang lagi atau bergeser ya nanti bisa berbeda-beda connecting root nya wah ternyata bisa ya lepaskan kuras tanpa buka bagian poli dan bagian roda gilanya jadi langsung aja kita tarik ini ternyata mimis pada bearingnya ini tadi lepas semua saat kita pukul tadi nah ini sisa-sisa dari pada mimis-mimis yang ada pada bearing yang sudah pecah ya ini penutup bearingnya juga masih lengket ya lihat metal yang ada pada connecting root nya juga sudah parah ini sobat diesel nah ini kita lihat disini ya nah ini penutup bearingnya kemudian pada gubernur nya saya lihat disini juga sudah longgar ini bautnya ini kita lepaskan aja ya dengan menggunakan tangan sudah bisa ini kalau kayak gini nih biasanya nih gasnya bisa jadi berat ya kalau longgar seperti ini dia pas saya pegang connecting root ya ternyata disini saya melihat connecting root nya ini sudah longgar ya antara bos dan pennya ini jadi ini salah satu yang bisa menyebabkan gasnya ini nanti nggak stabil ya jika sudah seperti ini biasanya kemudian asapnya pun juga banyak tenaganya pun juga berkurang dan kontennya pun jadi nggak ada jadi kontennya nanti sangat berpengaruh sekali tetapi saya bilang kepada orangnya ini orangnya nggak percaya deh ini sobat diesel jadi dia hanya minta fokuskan pada bearingnya aja nih kalau TS atau TF ini udah nggak bisa kalau udah parah seperti ini dia sikit aja pun udah terasa apalagi sudah banyak seperti ini ya Oke lanjut di bagian berikutnya sekarang kita buka bearingnya felakas 7 ya selamat menikmati nah ini sudah kita buka ya bagian bearing dalamnya ini sepinya juga ada kita simpan jangan sampai hilang oke sekarang ini bearingnya sudah datang dan kita coba buka ya nah sebenarnya saya malas cerita merek sebenarnya disini karena ini adalah untuk pembelajaran jadi saya harus sebutkan juga ini sobat diesel jadi merek ASB ini adalah merek yang sangat biasa ya atau yang murah dia jadi sebulan pakai nanti bisa pecah dia nih sobat diesel atau 2 bulan tergantung dari beban pada mesin diesel ini sendiri dan ini pernah saya buktikan karena sebelumnya pernah saya pasang tetapi waktu itu tidak saya buat videonya tadi juga saya sudah rekomendasikan kalau untuk bearingnya itu belilah pakai yang koyu atau NTN tetapi pemiliknya beli yang ini dia ya sudah ini kita pasang aja ya karena dia yang membelikan bahannya kita cuma memasangnya saja jika sudah terasa kandas ini sudah bisa ya jadi kita bisa pasang nanti gearnya tetapi nanti gearnya di belakangan aja agar memudahkan dalam penyetelan top gearnya untuk packingnya nggak diganti ya karena tidak ada yang koyak dan bisa menghemat biaya kata pemiliknya tetapi kita kasih lem aja nih bak mesinnya ini kita gulingkan ke samping untuk memudahkan cara pemasangan pada kurasnya nanti ya untuk pemasangannya ini kita harus luruskan posisi bandulannya ini agar tidak terkena pada connecting rootnya ya jadi ini kita harus sesuaikan connecting rootnya dengan posisi bandulannya ini wah lihat langsung masuk ternyata sobat diesel padahal ini tidak ada dipukul ya nah jika sudah seperti ini ini kita pasang semua bautnya dan kita kunci tetapi roda gilanya jangan kita putar dulu ya nanti kan itu baut connecting rootnya belum terpasang jika sudah ini kita berdirikan lagi ya mesin dieselnya seperti semula lagi nih kemudian ini kita dorong ke depan ya jadi agar connecting rootnya turun ke bawah jadi ini posisinya kita dorong ke depan bandulannya ini jika sudah mulai turun ini kita tarik connecting rootnya ke belakang nah jadi ini sudah bisa ya ini sudah bisa kita pasang metalnya ini kemudian untuk metalnya ini disini ada merek TPR ini kalau saya lihat dari metalnya ini metalnya ini lumayan bagus ini ya kemudian di tengahnya ini juga sudah ada jalur untuk olinya juga ini disiapkan ini nah ini sudah bagus ini modelnya seperti ini sebelum dipasang ini top metalnya kita paskan dulu ini juga kita paskan sesuai top pada metalnya nah ini sudah mulai rata permukaannya sekarang bisa kita pasang ya kemudian kita cek aja ini nomornya nah jika sudah nomornya di atas ini posisinya yang nanti ke arah atas ya pada connecting rootnya ini nah ini tadi suara koplaknya masih juga terdengar ya yaudah kita lanjut aja di bagian berikutnya kemudian ini kita cari dulu nomor top gearnya nah ini kita sesuaikan dulu ya posisinya kira-kira dimana letaknya baru kita atur ini sudah kita pasang pada topnya jadi ada 0 yang terkunci pada kedua nolnya ya ini sudah menandakan top gearnya sudah pas untuk setelan gubernurnya yang pada pernya ini ini sudah pas ya jika sudah seperti ini ini jangan kita ganggu-ganggu lagi sekarang kita akan pasang aja lagi ke dalamnya ini ini kita kunci lagi dengan menggunakan drip ya agar tidak longgar dia as pada lubang pompa olinya ini kita luruskan dan yang pada pompa olinya ini juga kita luruskan ya ini fungsinya agar saat kita memasang tutupnya dia langsung masuk pas kepada as pompa oli yang ada di dalamnya ini oke sobat diesel akhirnya mesin diesel ini sudah selesai kita pasang ya tadi tangkinya sudah kita pasang kemudian olinya sudah kita isi juga dan airnya pun sudah kita masukkan ke dalam tangki airnya ini ya nah sekarang kita akan coba tes hidupkan ya seperti apa hasilnya sekali kita bisa lihat ya 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 Lihat sobat diesel ternyata gasnya tidak rata ya Coba sekarang kita tes setel nozzle dulu nih Apakah bisa atau tidak Ternyata setelah kita setel nozzle nya kita majukan dan kemudian kita mundurkan setelahnya Tidak ada yang dapat suara ratanya ya dan akhirnya mesin diesel ini langsung mati dia sobat diesel Oke coba kita buang angin dulu ya itu juga bisa menyebabkan suaranya juga tidak rata Nah ini sudah aman ya Sekarang kita kunci Di atas juga sudah keluar minyaknya Sekarang kita kunci lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi ternyata sudah tidak bisa lagi ya di setel suaranya ini sobat diesel Nah ini hasilnya jadi seperti ini nih Tidak enak sekali ya suaranya Tidak ada gas kontannya Kemudian suaranya tidak rata Ternyata dari lubang engkolnya Juga sudah keluar asap sedikit nih sobat diesel Lihat Kemudian pada indikator olinya ini bagus sekali ya Ini lancar nih sistem jalur olinya Jadi asap ini sudah mulai komplikasi nih Jadi bukan dari oli yang mampet ya sobat diesel Jadi gimana lagi ya mau servisnya Jika orang yang punyanya aja tidak sepenuh hati Dalam servis mesin diesel ini Sedangkan tadi ada beberapa komponen Yang seharusnya wajib untuk kita periksa Dan ataupun kita ganti Kalau jadi tadi di bagian pen pistonnya Kita periksa dan suaranya masih seperti ini Saya pun akan lebih ekstra lagi Untuk memperbaiki mesin diesel ini Jadi jika kalian lebih Saya pun akan memberikan yang lebih lagi Daripada yang kalian inginkan Saya akan usahakan bahwa mesin diesel ini Benar-benar mendekati 100% Walaupun tidak mencapai 100% Tetapi jika dari dasarnya aja sudah tidak benar Maka bagaimanapun saya tidak bisa lagi Untuk mencoba hal-hal yang lain lagi Jika yang di dalamnya aja sudah mulai bermasalah Dan tidak diganti Oke sahabat diesel Mungkin ini aja dulu ya Pengalaman saya hari ini Tentang servis mesin dieselnya Semoga bisa bermanfaat Dan menambah pengetahuan kalian Tentang mesin diesel lagi Terima kasih ya Sudah menonton channel ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax